Kalau mau tahu Pancasila ini mesti ke tempatnya Pak Johnny Plante, ke Flores, tempatnya di ND, tempat Pak Presiden kemarin ada di sana. Di sana di rumah Pancasila lahir, kita bisa lihat bagaimana Bung Karno itu menghadap dari rumahnya ke suatu pohon yang masih ada sampai sekarang. Dan pohon ini menunjukkan lima cabang, dan disitulah dia turunkan, masing-masing hilang. Dan di ND itu juga kita melihat Indonesia dalam pinggai Pancasila yang real, yang nyata. Dan menurut saya bagian daripada kurikulum itulah harus membawa siswa-siswa di Indonesia untuk datang ke ND. Untuk ke Flores, membangkitkan pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif yang ada di, bukan hanya di Flores, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton!